Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 1%. Dengan total market cap mencapai di 1,04 triliun USD, dengan penurunan bitcoin dominance sebesar 0,06% dan penurunan juga volume sebesar 9,99%. Untuk bitcoin kita bisa lihat sekarang trading di angka 25.770, dan itu merupakan koreksi sebesar 1% dalam 24 jam terakhir. Jadi seperti yang gue sudah bahas beberapa hari lalu ya, PR bitcoin belum selesai dan ternyata PR itu kembali menghajar bitcoin kembali ke posisi awal sebenarnya ya, bahkan lebih rendah sedikit di 25.771. Seperti yang kita tahu PR itu adalah bull support band. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Untuk ethereum terjadi koreksi sebesar 1,09% di angka 1630. Lalu untuk bnb terjadi koreksi sebesar 1,02% di angka 214,49. Lalu untuk xrp terjadi koreksi sebesar 2,58% di angka 49 cent. Untuk dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,32% di angka 0,063. Cardano terjadi koreksi sebesar 0,37% di angka 25 cent. Solana terjadi koreksi sebesar 2, sorry berubah 1,65% di angka 19 dolar lebih 49 cent. Dan yang terakhir Tron terjadi koreksi sebesar 1,46% dan sekarang trading di angka 0,076. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade, simple spot trading. Ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT price pool. Yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit. Ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD. Di sini tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal. Trade berbagai macam asset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflectivity di bawah. Dan buat update mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit. Bisa cek di link description kita di bawah. Next kita lanjut ke economic calendar. Kita geser dulu ke GMT Plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 2 September hari Sabtu. Seperti biasa hari Sabtu gak ada yang terlalu penting. Newsnya hanya ada bintang 1 dan bintang 2 saja. Biasanya tidak akan terlalu ngaruh ke markets. Untuk besok, seperti biasa hari Minggu lebih parah. Gak ada apa-apa sama sekali. Jadi pada hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oke, mungkin buat kemarin nih ya. Kemarin itu kan tanggal 1 September. 1 September itu kita ada NFP. Ada non-farm payrolls. Dan juga ada unemployment rate. Kalau kita lihat di sini. Banyaknya nih dari 4 ya. 3 gak bagus untuk... Sorry, 3 bagus untuk USD. Akhirnya membuat USD kembali menguat sampai ke angka 104. Sehingga gue. Ya, 104. Nah, ini yang membuat juga kenapa Bitcoin drop. Ya, jadi selain dari memang full support ban. Kemarin tanggal 1 September juga dari 4 news penting dari US. 3 jelek. Ya, 3 jelek untuk Bitcoin. Jadi akhirnya drop. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Ya, news ini datang dari Hong Kong. Dimana... Sekarang yang menjadi the first crypto exchange yang sudah license di Hong Kong itu adalah Hashkey. Dimana Hashkey ini... Ya, literally baru saja meng-announce ya. Baru mereka akan beroperasi. Dan di sini si firm dari si Hashkey ini sendiri. Si portfolio managernya Jupiter Chang Ling. Dia explain bahwa company ini akan merisik 100 juta USD untuk fund dalam 12 bulan ke depan. Ya, nah tujuannya adalah untuk invest di top tier cryptocurrency seperti Bitcoin dan beberapa altcoins ya. Nah, jadi untuk si Hashkey ini sendiri dia itu bisa direct transfer dalam bentuk USD dan juga Hong Kong Dollars ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini dia nih. Hal yang cukup berbahaya di September. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya. September 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 dan seterusnya itu cenderung merah ya. Cuma nggak merah itu dari 2013 sampai sekarang itu di tahun 2015 dan 2016 saja. Jadi secara statistik, September ini bukanlah tempat yang bagus atau bukanlah bulan yang bagus untuk kripto in general. Jadi ya sedikit bikin deg-degan jujurnya ya. Nah, pertanyaannya dropnya separah apa? Ya kalau kita lihat sepanjang masa yang paling parah itu ya atau minimal dari 2013 paling parah itu adalah di 19,01%. Nah, paling kecil berapa? Paling kecil itu dia minus di 3,12%. Paling bagus dia profit sebesar 6%-an. Jadi ya harus siap-siap. Ada possibility kita bisa terjadi koreksi atau dump yang lumayan parah yaitu 19%. Walaupun kemungkinan nggak sih 19%. Kenapa? Karena 19% ini di jaman 2014 di mana Bitcoin ekstra volatile di jaman itu. Ya, muka-muka kalau sampai koreksi nggak terlalu parah 3% udah cukup lah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi siap-siap September ekstra hati-hati. Nah, kalau secara TA-nya seperti yang kita sudah bahas kemarin-kemarin ya. Bull support band tapi sebelum masuk ke sana kita bisa di sini. Untuk di daily-nya dia kerejek oleh MA200. Jadi kerejek oleh MA200 langsung jebol ke bawah. Sayangnya dia langsung jebol 1, 2, 3. 3 support ya. Sekarang dia bertahan di atas dari 25.733. Ya, kembali lagi ke sini. Bahkan sedikit lebih jebol membuat lower low. This is not good. This is not good. Dan harapan gue sih kalau bisa tetap bertahan di atas dari 25.733. Nah, untuk di weekly-nya seperti pembahasan kita dari kemarin-kemarin. Bull support band. Bull support band itu sekarang kondisinya ada di berapa nih. Kita hapus dulu RSI-nya. Supaya lebih gede. Nah, bull support band. Bull support band itu sekarang ada di angka 28.196 sampai 27.485. Dan kalau kita lihat, jelas ya. Yang merejek adalah MA200 dan bull support band. Week ke sini, langsung ke rejek dan sekarang malah retes lagi ke 25.411. Nah, ini pembahasan gue kemarin-kemarin nih. Weekly close itu sampai hari Senin. Berarti masih ada besok hari Minggu terakhir ya. Kalau sampai weekly close masih dibawa dari bull support band, which is possibility-nya besar ya. Ya, siap-siap. Kemungkinan besar weekly close minggu depannya itu bisa dibawah dari 25.411. Datanya dari mana? Datanya kita bisa lihat di sini. Setiap kali Bitcoin ke rejek yang selanjutnya terjadi adalah apa? Membuat lower low. Menembus struktur sebelumnya. Seperti di sini. Lalu kalau kita lihat lagi. Biasa itu di awal-awal bull market ya. Kayak di sini nih. Nah, gagal reclaim. Jebol lagi ke bawah. Lalu kalau kita lihat lagi di sini nih ya. Gagal reclaim, jebol. Gagal reclaim, jebol. Reclaim tapi gagal mempertahankan sebagai support, jebol lagi. Gagal reclaim lagi, jebol. Dan seterusnya. Jadi lagi-lagi ya. Ini satu pertanda yang nggak bagus. Jadi kemungkinannya ini adalah momentum yang cukup bearish dalam beberapa minggu ke depan. Dan pertanyaannya, kalau sampai benar wikil klus bawah ya. Dari bull support band. Ini mau membuat lower low-nya sedalam apa? Yang pasti 25.400-an harusnya tembus kemungkinan besar ya. Apakah akan mengunjungi sini 22.000? Atau bahkan 20.000? Atau yang paling ekstrimnya 15.000? We don't know ya. Tapi ya, kita harus step by step. Yang pertama 25.400-an dulu. Ini yang menjadi support awal. Selanjutnya ke 22.000-an. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Bitcoin, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sesuai dengan pembahasan kita tadi ya. Data-datanya nggak bagus. Untuk risk on asset akhirnya membuat apa? Dia bounce di MA200 dan bahkan dia di-reclose di atas dari 104,13 lagi. Menyebalkan ya. Jadi kalau orang mau nanya, kenapa bang kita pengen indeks dolar melemah? Ya lihat sendiri ya. Dua hari dia nge-pump, langsung semua risk on asset berantakan. Berantakan. Tapi yang berantakan banget sih jujurnya Bitcoin ya. Tapi yang lain juga tetap berantakan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke sana, seperti biasa gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video. Atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, tentunya adalah free shipping. Jadi buat lo yang tertarik, silahkan bisa klik di link description gue di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya. Untuk posisi spotnya berarti buy limit 1, 2, 3 tembus. Kita balik lagi ke buy limit yang awal ya. Jadi buy limit pertama itu masih di 25.733. Buy limit kedua di 25.135. Dan buy limit ketiga di 24.495. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi future-nya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di 25.733 sebagai support. Maka dari itu kita sudah punya posisi long. Target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 26.000 lebih 32 dolar. Itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short-nya apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita juga bisa limit posisi short di sini. Dengan target TP tinggalnya kita balik di 25.733. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kondisinya ya otomatis mini-prip seperti Bitcoin ya. Dia tembus berarti berapa nih? Cuma satu sih technically speaking ya. Satu support dan sekarang bertahan di 1623. Berarti untuk buy limit pertama kan tembus nih. Buy limit kedua tembus. Yang tinggal bertahan adalah buy limit ketiga di Ethereum. Yaitu di 1623. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futures-nya sudah terjadi retest pertama kemarin. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 1623 sebagai support, kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita di 1660. Sementara untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1660 sebagai resistance. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 1623. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Dan selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini ya. Kemarin jebol MA200. Jadi untuk posisi spot kayaknya harus baru nih ya. Untuk posisi spot buy limit pertama di 45 cent. Buy limit kedua di 40 cent. Dan buy limit ketiga di 38 cent. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futures-nya kita bisa lihat di sini sudah jebol MA200 dan juga 50 cent. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resistance. Kita bisa buka posisi short. Dengan target TP yang paling agresif di 45 cent. Mau yang lebih konservatif bisa di weak sini. Yaitu di 48 cent. Itu untuk posisi short-nya. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 45 cent sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 50 cent. Dan sekarang kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini sayangnya 216,1 jebol kemarin ya. Dan sekarang buy limit yang tersisa untuk BNB adalah 205 saja. Sebagai buy limit ketiga. Karena 1 dan 2 tembus. Untuk posisi futures-nya. Kita bisa lihat dia jebol di 216,1. Maka dari itu untuk posisi short apabila terjadi. Retest 1, retest 2 di 216,1 sebagai resistance. Kita bisa buka posisi short. Dengan target TP kita di 205. Sementara untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 205 sebagai support. Kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita di 216,1. Dan kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini kemarin dia lucunya tidak terlalu banyak pergerakan ya. Jadi dia ketahan oleh buy limit keberapa nih berarti. Buy limit ke 2 ya. Untuk posisi support-nya masih sama seperti kemarin. Buy limit ke 2 di 25 cent. Dan buy limit ke 3 di 24 cent. Untuk posisi futures-nya. Kita sudah bisa lihat di sini. Sudah terjadi retest 1, retest 2 di 25 cent sebagai support ya. Jadi kita sudah dapat posisi long. Target TP kita adalah di 26 cent. Itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 26 cent sebagai resistance. Kita bisa buka posisi short. Dengan target TP kita di 25 cent. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano. Dan juga ending DDCWT kita pada hari ini. Jangan lupa pada hari ini kita tidak ada data terlalu penting dari US. Kita lebih fokus ke TA. Dan jangan lupa juga jangan pakai uang panas. Jangan over leverage dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys. Jadi itu adalah akhir dari segmen DDCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita ya TCI. Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Tidak wajib. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi. Walaupun tidak wajib. Tapi kalau lo menggunakan link referral kita. Lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi. Jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita. Di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.